Waduh, asik banget Ready Girls. Ngopi panas-panas gini. Abis itu ditemenin sama pemandangan yang luar biasa. Air terjen di belakang kita yang kece banget. Waduh, sampe nih. Air Terjen Leader. Wow, akhirnya Trady Girls. Sampai juga nih, akhirnya kita di Air Terjen Leader. Nah, katanya di sini Air Terjenya tuh keren banget. Menarik banget. Dan kita adalah orang pertama yang bisa ngasih tau para Trady Girls di rumah. Jadi, Travel Addict ini adalah program pertama ya. Yang bisa kasih informasi untuk Trady Girls semua. Kalau gitu Trady Girls, kita tanya-tanya dulu kali ya. Ini kira-kira berapa jarak jauhnya kita trekking nanti ke dalam. Abis itu nanti kayak gimana memandangannya. Tapi gue liat di situ ada kayak papan informasi. Kita lihat dulu kali ya. Ayo. Air Terjen Leader ini masih di Kecamatan Songgon ternyata. Iya, iya. Ini ada juga yang menarik nih Trady Girls. Jadi, tinggi Air Terjen Leader ini menjulang setinggi 75 meter. Mantap. Tapi, ini ada gambaran nih. Iya. Tinggi banget sih. Tinggi banget itu. Wah, mungkin menasaran nih Trady Girls. Setinggi apa? Mungkin nggak ya kita bisa lompat di sana. Langsung aja kalian Trady Girls kita lihat. Langsung aja masuk. Yuk. Travel Addict. Tompong letas. Yuk. Untuk menuju Air Terjen Leader, jalanan menurun cukup terjal nih Trady Girls. Tapi tenang Trady Girls, jalannya aman kok. Anak tangganya cukup baik dan nggak licin nih. Wuh, mantap yuk. Waduh. Trady Girls. Aduh. Ini ada pohon jatoh ya. Jadi Trady Girls nih memang di sini konturnya pepohonan yang tinggi-tinggi menjulang. Dan tepat di depan kita sekarang jalan ketutup sama pohonnya yang jatoh. Dan kalau lo lihat Trady Girls nih jalannya emang kayaknya udah di apa ya. Udah infrastruktur ya, udah ada infrastrukturnya. Jadi memang udah agak dibangun. Jadi untuk trekking ke Arter Gymnya sendiri, tetap melewati pohon-pohon. Tapi udah dibantu juga sama mungkin warga sekitar ya. Sebenernya ini mempermudah kita juga sih supaya mempermudah jalan kita. Katanya sebelum dibangun kayak gini, sebelum ada anak tangga kayak gini, ini jalanannya licin banget karena full of tanah. Dan pastinya kalau hujan pasti kan terus banget. Makanya di depan tuh udah ada signing apa namanya kayak reminder hati-hati, rawan longsor, licin dan segala macem. Jadi kita tetap harus safety. Trady Girls. Lanjut yuk. Ya. Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different. Cause baby, so am I. So am I, so am I. Suara ini tonggir. Lo udah denger suara air nggak? Yoi, airan sunganya ya. Iya. Up. 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 Selain anak tangganya yang gue rasa cukup memadai, sepertinya pengelola air kerjun ini sudah memikirkan keselamatan pengunjung. Bentangan tali di sisi jalan menurun sebagai salah satu antisipasi atau bantuan untuk pengunjung yang hendak turun. Ya, lihat ya! Wih! Keren! Akhirnya! Akhirnya deras juga loh. Ready, girls? Wuh! Gue merasa ditantang sama alam nih. Tadi trekkingnya juga lumayan curam. Lumayan, lumayan. Karena kita harus melewatin aliran sungai yang menurut gue ini cukup deras ya. Iya, tapi untung ya di sini udah dipasangin tali, Ready, girls. Ini pastinya mempermudah kita untuk menyeberangi sungai ini. Coba, coba. Supposed to be aman sih di Ready, girls. Ini langsung kita singkat aja kali ya nyeberang. Lo dulu atau gue dulu nih? Lo dulu kali ya. Oke, gue contohin. Hati-hati nih, man. Sampai di bawah, gue harus melewati sungai kecil yang lumayan deras. Walaupun basah, tapi ini asik banget. Wuh! Dingin! Dingin! Wah, benar! Halusih! Mayan, Ready, girls. Lumayan nih. Ini ibarat kata, ma. Welcome ring. Ayo, aja, dong! Yuk! Wah, asik sih. Berhasil melatih sungai, gue kembali lalui jalan setapan. Lagi-lagi, pohon tumbang gue liat. Wih! Gede banget. Ready, girls. Gara-gara pohon tumbang, akses jalan terputus nih, kaya. Jadi, mau gak mau gue harus turun lagi ke sungai. Gak apa-apa, Mat. Jadi sekerja seru nih perjalanan kita. Apalagi, kalau menyusuri sungai untuk sampai yang terjut. Wih, sensasinya pasti gokil abis. Wah, ready, girls. Suara yang terjut sepertinya sudah semakin jelas nih. Tapi, gak ada salahnya kali ya kalau kita ikeran sebentar. Iya, bener sih. Jadi... Kita emang harus ngambil track tag ya. Iya. Ini agak lucu sih. Tadi gue kira pas gue pertama kali liat sungai, gue pikir udah mau nyampe. Ternyata sungai tadi tuh baru bercandaan doang. Dia baru appetizer lah ya. Tapi kalau gue liat-liat sih tadi nyanya udah ada ya. Kelihatan dari Juni. Iya. Lebih tinggi, jadi gue mau meser. Oke. Sudah kedengeran juga suara tembinnya. Abis ini kita lanjut. Tapi kita santai di situ sebentar. Abis ini kita lanjut lagi ke atas. Yaudah. Kita tetap di travel heading. Tanpa batas. Oke, oke, oke. Keren banget. Wuh, sampai juga Tradikers. Jumlah nih Toyota Newsrec. Wow, cinta banget Tradikers. �ah, Tradikers. Benar, gue lupa suboh kaca Curta. Biar lebih nyelas, liat ya. Asli, lo harus tau Tradikers. Akserah, lu harus tau Tradikers. Pemanjangan di segundo gue luar biasa. Keren banget. Keren banget. Tadi gue zamkir apa-apa... trekkingnya tuh cuma bercandaan yuk, ternyata ini beneran trekking iya, tadi yang gua bilang, sebenernya bisa aja kita ngelusurin area sengaja cuman karena terus juga, jadi kita harus kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, terus bener dan juga nih, Treddy Cars, tadi tuh karena awalnya kan banyak anak tangga yang udah dibangun kan ternyata itu kayak cuman berapa ratusan, gak nyampe ratusan kali ya anak tangganya setelah itu bener-bener treknya langsung bebatuan dan tanah yang licin jadi bener-bener harus hati-hati banget dan kita tadi udah ngelewati sungai mungkin lebih dari 4-4 kali kali ya yang lebih kerennya lagi, Travel Ethic ini program TV pertama yang menginjakkan kaki di air terjun leader tuju banget dan pastinya jadinya kita bisa menyuguhkan tuguhan yang indah banget buat Treddy Cars semua di rumah Treddy Cars semua lihat ya, saking terjun leader ini, sampai-sampai dari sekelilingnya itu kayak anginnya kencang banget, lihat deh dengan ketiknya 75 meter, bahaya kalau kita bisa main disitu iya, tadinya kan gua kira, mungkin kita bisa lompat-lompat kali ya, tapi ternyata kayaknya gak mungkin deh Treddy Cars jadi paling kita bakal melakukan aktivitas lain, di dalam tas lu banyak cemilan kan, makanan kan kita isi perut dulu kali ya, sambil lihat pemandangan di belakang kita ini Treddy Cars tetap di Travel Ethic, Treddy Cars! wuhuhuhu I don't care if Monday's blue Tuesday's grey and Wednesday too Thursday, I don't care about you It's Friday, I'm in love Monday you can fall apart Tuesday, Wednesday break my heart Matang nih kayaknya nih kok Sakep Sikat, yuk Tas dulu kayaknya Waduh, asik banget Treddy Cars ngopi panas-panas gini abis itu ditemenin sama pemandangan yang luar biasa, air terjun di belakang kita yang kece banget cocok banget ya Mat ya, kita menikmati pemandangan disini iya terbayar sudah lah, rasa lelah gue tadi selama trekking sekitar 25 menitan ada kali ya kita trekking tadi ya 20-30 an iya, tadi gue agak istirahat dulu karena di tengah jalan gue sedikit capek sih tapi sekarang udah oke kan udah oke kan yoi gak ada apa-apanya tadi asik banget sih dan apalagi Treddy Cars kalo misalnya mau cobain trekking kesini tuh memang harus well prepare banget ternyata yuk karena bukan trekking bercandan Treddy Cars iya kan, apalagi nih kalo misalnya lu bawa keluarga lu ya gak sih jadi anak kecil misalnya halo pak halo pak saya dari tadi ya disini ya oh bapak emang asli sini atau iya, kebetulan kita yang ada disini oh yang jaga ini ya, hutan disini ya pak, jawab bapak saya ikut si Biono dipanggilnya bapak terserah deh oh bapak terserah bapak Yusuf ya iya jadi bapak Yusuf, tadi kan saya udah trekking nih perjalanan kayak sekitar setengah jam lah sampe sini nyampe sini pemandangannya keren banget cuma saya gak bisa berenang pak iya pak saya kira tuh kita bisa main air atau iya, padahal saya udah bapak baju renang pak oh gitu mau renang, mau lompat-lompatan nanti kita 20 menit dari sini kita anget ya kemana tuh terlujuk rawang ui airnya oke juga oke kalo gitu Treddy Cars mungkin kita abisin dulu kopi kita sambil kita prepare abis itu kita siap-siap kesana ya pak bisa berenang nih ya yakin ya pak nanti kesana soalnya saya gak boleh pulang sama papa sebelum basah pak ya oke oke Treddy Cars kita abisin dulu kopinya ikutin terus tetap di travel lighting tanggal mata Hari Selatan tienenpra tam diesel saya lihat nih udah tempatnya indah banget ini dikelola masalah pak? ini dikelola oleh naik kelompok masyarakat Syedurewisa�fer wanted kalau di gantungapers Oh iya ya ya Oh dari sini juga trekking nggak sih pak? Dari leader? Oh bisa Kalau kita jalan Kita ngga pakai gambar Kurang lebih 1,5 jam Terletikers Kayaknya keberuntungan Sedang berpihak sama gue dan Madinah Gue diajak Pak Yusuf Ke salah satu air tegum Yang katanya bisa main air disana I'm taking this one step a time Cut your back If you got mine one foot in front of the other one foot in front of the other ready girls? seperti biasa nih, sebelum melakukan aktivitas apapun kita harus pakai yoi, gimana pun dan kapan pun ini airnya dikit banget ya mantap oke, tetap di travel heading tempat batas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Ini kita nikmati suasana air terjun telunjuk raung itu. Oh itu itu detail ya? Oke, yuk kita nikmati dulu tetap di Travel Edding. Tahan bala batas. Trady Cars, dinamakan air terjun telunjuk raung dikarenakan bentuk air terjunnya lurus seperti telunjuk. Sedangkan nama raung sendiri diambil berdasarkan nama lokasi air terjun yang berada di kaki gunung raung. Warga sekitar meyakini jika wisatawan mandi dengan air dari aliran yang tertung di kaki gunung raung, bisa gak buat awet muda lho Trady Cars. Terasnya air terjun setegi kurang lebih 15 meter ini membuat basah semua baju gue. Untuk ngilangin rasa dingin, gak ada salahnya dong kalau kita joget dulu Trady Cars. Dari air terjun telunjuk raung, gue ambil ban untuk bermain tubi. Mat, nasib lucu belum? Bodulannya ya? Gas, yuk. Gue belakangan aja. Let's start it. Trady Cars. Haa, Trady Cars. Aliran sungai air terjun telunjuk raung ini bikin gue melesat pat kayak pake turbo. Haa. Sekarang giliran gue nih Trady Cars. Travel adding, turbo batas. Wuhuuu, panjangnya airnya. Seru banget nih main tubi Trady Cars. Aduh, Trady Cars. Aduh, wuhuuu. Aduh, wuhuuu. Aduh, wuhuuu. Yuk, kok Pak Yusuf gak main tubi sih? Curang nih, gak asik. Bukan gitu, Mat. Pak Yusuf jaga yang kita main tubi. Makanya kenapa-kenapa? Soalnya debit airnya lumayan deras dan ada jaren lagi tuh. Oh gitu, yuk. Yah, gak nge-gwe. Berarti kalau sungai-nya tenang bisa ikutan dong ya? Pastinya dong, Mat. Treddy Cars. Treddy Cars. Asiknya kita berempat di satu bing bareng nih. Semua siap ya? Satu, dua, tiga. Yeaaahhh. Yeaaahhh. Heee. Di depan ada drop-an yang lumayan terjal nih. What? Kirain cuma meluncur dan jeram aja di sungai. Ternyata ada drop-an juga tuh. Waduhhh. Waduhhh. Dadahhhhh. Dadahhh. Dadahhh. uuhuhuhuh dingin doang atas nih dingin ya ganteng ya iya lagi dengan piang gapung betul ini kayaknya dingin begini enaknya kita ngopi kali ya ini kan nih ngopi Setelah kita menghangatkan tubuh dengan minum secakir kopi, gue diajak kembali untuk memacu adrenalin. Bagaimana nih? Sudah hangat minum kopi? Baik pak, ya nih. Minum kopi kan enggak, kita main tempat-tempat hangat, main-main. Jadi kita bakal nyibur lagi nih? Iya, nyibur lagi ya? Sudah hangat. Kepada ini, kita habis ini mau tempat-tempatan di airan sungai Pumbu. Selain dingin air kolam, melompat dari sisi sungai lumayan gimana gitu. Terima kasih. Pak 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 Pak. Wuh! 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 Terima kasih. Pak 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 Pak. Wuh! Wuh! Mokok tetap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!